Intro Salam jumpa kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu Pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar kita dengan tema Belajar dari kisah Yesus memanggil murid-murid yang pertama Tuhan memanggil dari bahan bacaan Markus 1 ayat 16-20 dan dilanjutkan pasal 3 ayat 13-19 Dan sebelum kita bersama-sama melakukan persiapan saya mengajak kita berdoa Mari kita berdoa Bapak di surga pada hari ini kami bersama-sama dengan anak-anakmu yang masih terus setia Mau menyampaikan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu Kami mau melakukan persiapan bersama Berikan kepada kami hikmat Berikan kepada kami ketenangan Berikan kepada kami sukacita Sehingga apa yang kami persiapkan ini sungguh boleh menjadi berkat Di dalam Kristus kami berdoa Amin Saya mempersilahkan Kak Pendeta Hendra boleh menyampaikan bahan alkitab Mari silakan Kak Pendeta Hendra Salam kakak-kakak semua Kita akan membahas firman Tuhan dan hari ini kita akan menggali dua bagian cerita yang sebenarnya terkoneksi ya Dari Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 20 Kemudian yang kedua dari Markus 3 ayat 13-19 Saya akan bacakan buat kita ya Markus 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon Mereka sedang menebarkan jala di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia Mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi Dilihatnya Yaakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya Sedang membereskan jala di dalam perahu Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius Di dalam perahu bersama orang-orang upahannya Lalu mengikuti dia Kita lanjutkan dengan Markus pasal yang ketiga Markus tiga ayatnya yang ketiga belas sampai dengan ayatnya yang ke sembilan belas Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya Dan mereka pun datang kepadanya Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai dia Dan untuk diutusnya memberitakan injil Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan Kedua belas orang yang ditetapkan itu ialah Simon Yang diberinya nama Petrus Yaakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudara Yaakobus Yang keduanya diberi nama Poanerges Yang berarti anak-anak Guntur Selanjutnya Andreas Filipus, Bartolomeus, Matius Thomas, Yaakobus, anak Alfeus Tadeus, Simon, orang Zelot Dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia Demikianlah kakak-kakak Memfirman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik Tema kita adalah belajar dari kisah Tuhan Yesus Memanggil murid-muridnya yang pertama Dan kita mau memperkenalkan Tuhan Sebagai Tuhan yang memanggil setiap orang Ini pesan utama yang kita akan sampaikan kepada adik-adik Tuhan memanggil Kalau lihat dari ayat yang ke-16 Maka kita akan menemukan beberapa hal penting kakak-kakak Yang pertama kita melihat bahwa Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea Menyusuri Danau Galilea berarti Ia menjalani sebuah proses yang panjang Lalu ia melihat Simon dan Andreas Saudara Simon dan mereka sedang menebarkan jala Penggalan kalimat sedang menebarkan jala di Danau Menunjukkan bahwa Simon dan Andreas bukan orang yang lagi nganggur Tapi orang yang sedang sibuk Apalagi disebutkan menebarkan jala di Danau Jadi ini di tengah pekerjaan Berbeda dengan kisah selanjutnya tentang Yohanes Mereka sedang membereskan jala Nah Simon ini sedang sibuk bersama dengan Andreas Nah apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah memanggil mereka Ikutlah aku Jadi ini panggilan yang menunjukkan sebuah kepercayaan sebenarnya Jadi seseorang guru yang besar seperti Tuhan Yesus ini Dia mengajak seseorang pasti karena ia punya maksud tertentu Jadi proaktif yang ditunjukkan itu adalah datang dari Tuhan Yesus Bukan karena Simon atau Andreas melakukan sesuatu Tapi Tuhan Yesus yang mengajaknya Jadi sebuah pemanggilan adalah sebuah proses Dimana Tuhan sendiri yang memanggil Tuhan yang memanggil Simon dan Andreas Di tengah pekerjaan mereka Lalu Tuhan memanggilnya Dan kata-kata yang dipakai Tuhan Yesus Menunjukkan betapa Tuhan Yesus kenal sekali dengan Simon dan Andreas Maka di ayat 17 di bagian akhir disebutkan Akan ku jadikan penjala manusia Jadi ia tidak menjelaskan soal tentang jalan keselamatan Atau tentang kerajaan Allah langsung kepada Simon dan Andreas Tapi memakai sebuah perkataan yang dikenal oleh Simon dan Andreas Yaitu penjala manusia Maka itu sesuatu yang sangat-sangat mungkin dimengerti oleh Simon dan Andreas Bahwa dia akan menggapai banyak orang Seperti ia menjala ikan, ia akan menjala manusia Tuhan Yesus punya sebuah kata-kata yang Mungkin langsung sangat mudah dimengerti oleh Simon dan Andreas Pada saat itu sebagai penjala ikan Nah kata-kata Galilea juga menunjukkan bahwa Sebenarnya Simon dan Andreas adalah juga mungkin Adalah murid-murid Yohanes Pembaptis Kalau kita merujuk pada Yohanes pasal yang pertama Disebutkan ada dua murid Yohanes yang diberitahu oleh Yohanes Lihatlah anak domba Allah Salah satunya adalah Andreas dan Andreas menurut Simon Jadi dua orang ini mungkin sudah mendapatkan sedikit pengenalan Tentang siapa Yesus Maka ketika Tuhan Yesus memanggil ikutlah aku Wah mereka sudah langsung siap sekali Kenal siapa yang memanggilnya Dan Tuhan memakai kata-kata yang sangat dekat Jadi dua hal yang utama yang kita temukan Bahwa Tuhan memanggil orang yang memang sedang dalam pekerjaan Aktifitasnya Nanti kita akan bahas soal ini Yang kedua inisiatif itu datang dari Tuhan Dan yang ketiga Tuhan itu memperkenalkan Proses tugas pekerjaan kelak itu Dengan sesuatu yang sangat lekat Sangat dekat dengan Simon dan Andreas Ini tentang Simon dan Andreas Nah luar biasanya adalah Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia Jadi gak tunggu besok Segera menunjukkan bahwa mereka juga antusias untuk ikut Tuhan Mereka mau meninggalkan segala sesuatu yang sedang menjadi kesibukannya Sedang menjadi mata penjahariannya Sesuatu yang utama Jala itu adalah sesuatu yang penting bagi seorang penjala ikan Mereka meninggalkannya Karena ikut Tuhan Ini catatan penting buat kita-kita yang dipanggil Tuhan Apakah kita juga berani meninggalkan banyak hal Bukan hanya pekerjaan materi Tapi juga Keakuan diri Kesombongan Kita mau ikut Tuhan menampakinya Kisah kita dilanjutkan dengan pemanggilan Yohanes dan juga Yacobus Nah kalau yang ini mereka sedang membereskan jalannya Berbeda dengan Simon dan Andreas Kali ini Yacobus dan juga Yohanes sedang bekerja tapi sedikit sudah selesai Mereka sudah selesai melakukan aktivitas menjala ikan di danau dan mereka sedang membereskan Tuhan Yesus juga memanggil orang yang sedang melakukan pekerjaan ini Jadi baik Yacobus, Yohanes, Simon, Andreas adalah orang-orang yang bukan nganggur Mereka orang-orang yang sibuk Jadi kakak-kakak kalau kita diminta untuk pelayanan Untuk ikut Tuhan Untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar Mungkin karena Tuhan tahu ya kita ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab mungkin Seperti Simon Andreas Dia sedang melakukan tugasnya sebagai seorang penjala ikan Dia bertanggung jawab atas profesinya Yacobus, Yohanes, membereskan Membereskan jala itu menjadi sesuatu yang penting Agar besok ia bisa melakukan kembali aktivitas menjala ikan Kalau nggak diberesin mungkin ada yang sobek Ada yang perlu diperbaiki, nggak ketahuan Atau ada ikan yang tersangkut, jadi busuk Itu sesuatu yang harus dikerjakan oleh para penjala ikan Yaitu membereskan sesuatu Menunjukkan bahwa besok Dia bisa melakukan kembali tanggung jawabnya sebagai penjala ikan Nah ini menunjukkan bahwa Yacobus, Yohanes ini Anak-anak Zepedius ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab Dan Tuhan panggil orang-orang yang bertanggung jawab itu Sama seperti Simon dan Andreas dalam kisah kita ini disebutkan Yacobus dan Yohanes ini segera Tuhan itu segera memanggil dan juga diresponi Mereka meninggalkan ayahnya Nggak kasihan yang ninggalin ayahnya Kita lihat di ayat 20 Bahwa mereka, Yacobus dan juga Yohanes meninggalkan ayahnya tidak sendiri Tapi bersama orang-orang upahannya Lalu mengiputi dia Jadi ini menunjukkan bahwa dia Nggak membuat beban pekerjaan Dia selesaikan dulu Dia lalu mempercayakan kepada orang-orang yang bisa membantu ayahnya Jadi ini penting untuk bertanggung jawab Bukan hanya dengan pekerjaan yang saat ini dilakukan Tapi juga menyelesaikan dengan baik Dan mengikuti Tuhan dengan bertanggung jawab Inilah pemanggilan murid-murid yang pertama Dan dalam kisah kita yang selanjutnya di Markus 3 Disebutkan Tuhan Yesus juga memanggil banyak orang Memanggil orang-orang yang banyak Jadi murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya 12 Tapi juga orang-orang yang dipanggil sesuai dengan kehendaknya Jadi yang berkehendak adalah sekali lagi Tuhan Dipanggil, semua orang bisa dipanggil Tapi Tuhan Yesus menetapkan 12 orang yang menyertai dia Jadi ini inersir kelemnya Tuhan Yesus nih Ini orang-orang utamanya Tuhan Yesus ada 12 Mereka diutus untuk memberitakan Injil Dan bahkan diberikan kuasa untuk mengusir serta Jadi tugasnya menyertai Tuhan Yesus Beritakan Injil dan mengusir setan Ini tugas-tugas yang luar biasa ini Percayakan Tuhan pada 12 orang utama ini Kakak-kakak demikianlah Pembahas beriman Tuhan Kita menemukan beberapa hal pentingnya Dan dalam kisah kita Kita mau ajak adik-adik untuk benar-benar mengenal Tuhan Dan tahu bahwa Tuhan juga memanggil mereka Tuhan juga mau memakai mereka untuk berperkara Untuk melakukan sesuatu yang besar dalam hidup mereka Dan sekali lagi sama seperti Tuhan Yesus menggunakan kata-kata Seperti penjala manusia karena yang dipanggil ini penjala ikan Kisah ini dan mereka perlu tahu Kisah pemanggilan murid-murid yang pertama Dan pada anak-anak kecil dan kelas besar Kita mau supaya mereka juga tahu Bahwa Tuhan juga bisa memanggil mereka Sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka Demikianlah firman Tuhan Semoga kakak-kakak bisa diberikan Kesempatan untuk menemukan ide yang baik Menyampaikannya Tuhan Yesus berkati Terima kasih Kak Pendeta Hendra Yang sudah menyampaikan bahan Alkitab Dan kita mau mendengarkan Kak Grace Devina akan menyampaikan Metode pengajaran bagi kelas Batita Balita Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dukung pelayanan dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Salam jumpa kakak-kakak dalam program persiapan guru sekolah minggu Senang masih bersama dengan kami Saat ini kita bersama mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari kisah Yesus Memanggil murid-murid yang pertama Tuhan memanggil dari bahan bacaan Markus 1 ayat 16-20 Dan dilanjutkan pasal 3 ayat 13-19 Baru saja kak pendeta Hendra sudah menyampaikan bahan akitab Sekarang kita mau mendengarkan Kak Grace Devina Menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak kelas batita balita Mari silakan Kak Grace Devina Kalau kakak-kakak sekolah minggu Dimanapun saat ini kakak-kakak sekolah minggu Sedang dipercaya untuk melayani Tuhan Dalam komisi anak Atau pelayanan ibadah anak Terima kasih juga buat Kak Hendra dan Kak Santi Yang sudah boleh memfasilitasi kita semua Untuk bersama-sama berdiskusi Dan ngobrol tentang bahan sekolah minggu Untuk minggu depan Minggu depan Berdasarkan suluh Kita akan sama-sama menyampaikan kepada anak-anak Kisah mengenai Tuhan Yesus Yang memanggil murid-murid yang pertama di tepi Danau Galilea Untuk anak-anak spesifiknya Untuk anak-anak kelas batita dan balita Selain kita menyampaikan kronologi ceritanya Karena kalau kita membaca di Injil Markus 1 ayat 16-20 Itu perikop yang cukup mudah Sehingga cukup bisa disampaikan secara utuh Kepada anak-anak mengenai proses Tuhan Yesus Memanggil murid-murid yang pertama Jadi ceritanya memang pendek Selain kita menyampaikan kronologi cerita itu Kita juga bisa memberikan penekanan Tentang kata kerja aktif Yang ada dalam perikop ini Yaitu memanggil dan mendengar Kita bisa meminta anak untuk mencermati Bahwa para murid itu mendengar ketika Tuhan Yesus memanggil mereka Nah sama seperti para murid yang mau mendengar Tuhan Yesus Anak-anak kita semua juga mau belajar Untuk sama-sama mendengarkan ketika orang tua memanggil kita Kita mau mendengarkan firman Tuhan ketika sekolah minggu Melalui kakak-kakak sekolah minggu Atau kita mau mendengarkan Arahan dari guru-guru di kelas Nah itu bisa kita lakukan untuk anak-anak Jadi melengkapi kronologi cerita yang kita sampaikan untuk anak-anak Dan untuk metode penyampaian Kita bisa bagi kakak-kakak yang sudah memulai sekolah minggu offline Kita bisa menggunakan telepon kabel Telepon, sorry bukan telepon kabel ya Telepon yang menggunakan paper cup Nah kita tusuk Lalu kita kasih benang Itu kita bisa pakai Kita minta anak-anak secara bergiliran Satu persatu Untuk mendengarkan apa sih Kata-kata yang disampaikan oleh Kelapa sekolah minggu Kita bisa menyampaikan Tuhan Yesus memanggil Tuhan Yesus memanggil Seperti itu Kita bisa menyebut nama anak satu-satu Dan merambahkan Tuhan Yesus memanggil mereka Atau kita juga bisa menggunakan telepon Atau handphone yang kita punya Kita bisa bertanya kepada anak-anak Biasanya mereka menggunakan handphone ini untuk apa Lalu Gimana ya caranya ketika Tuhan Yesus Memanggil para muridnya dahulu Padahal belum ada handphone Tuhan Yesus berjalan mendengar di mereka Dan Tuhan Yesus Kata-kata memanggil satu persatu Murid-muridnya yang pertama Mereka Kita mendengar Sekarang Kita disini Kita juga mau mendengarkan Ketika ada Manggil Apa? Seringkali mau manggil Dia hanya Lewat handphone Tapi juga lewat suara langsung Kita memasang tiga kita Kita membedakan Itu dapat menjadi salah satu metode Yang kita sampaikan Untuk anak-anak Mengenai kisah ini Dengan penekanan pada Kata kerja aktif Yaitu mendengar Selain Kakak-kakak yang sudah Mulai sekolah minggu offline Kalau kita masih menggunakan Sekolah minggu online Namun ini juga bisa dipakai ya Untuk sekolah minggu offline juga Kita bisa Minta anak-anak Untuk melihat gambar Pantai Nah Coba adik-adik Ada yang pernah ke pantai Nah biasanya kalau di pantai Apa yang kita rasakan ya Seju Wah Terus di pantai ada apa ya Kadang adik-adik di pantai Kita juga bisa Melihat Nah Orang ini sedang ngapain ya Sedang Menangkap ikan Kita lihat Bapak-bapak ini Sedang menjari ikan Menangkap ikan Nah Ketika menangkap ikan Mereka menebarkan jala Di dalam Alkitab Juga ada kisah Ketika Orang-orang Sedang menangkap ikan Ketika mereka menangkap ikan Mereka berhenti Karena mereka Dikejutkan Dengan suara Orang yang Manggil mereka Siapa itu Tuhan Yesus Apa ya Tujuan Tuhan Yesus Memanggil Bapak-bapak yang sedang Menangkap ikan itu Rupanya Tuhan Yesus Ingin menjadikan Bapak-bapak itu Sebagai murid-muridnya Itu bisa Bisa kita pakai Menggunakan Kalau kita gak Online Kita bisa menggunakan Gambar tersebut Sebagai tayangan PowerPoint Atau presentation Yang bisa kita pakai Untuk Anak-anak sekolah Jadi Tadi kita bisa menggunakan Menurut saya Ada tiga metode Yang bisa kita pakai Kita bisa menggunakan Telepon kabel Telepon kabel Itu namanya apa ya Yang tepat Telepon yang pakai Paper cup Lalu kita juga bisa Memakai handphone Kalau Karena handphone Mungkin lebih familiar ya Untuk anak-anak Atau telepon rumah Yang sudah gak ada Yang gak tersambung Sebagai ilustrasi Kita bisa Kita juga bisa Menggunakan Gambar Orang pantai Dan gambar Pelayan yang sedang Kakak pikir Kira-kira Itu yang bisa Saya bagikan Untuk kakak-kakak semua Apabila kakak-kakak Juga punya ide yang lain Seperti mungkin Naskah drama Yang berkaitan dengan Peripop ini Kakak-kakak juga bisa Menyerah Menuliskan itu Pada Kolom komentar Karena itu Terima kasih Kak Hendra Dan Kak Santi Terima kasih Kakak-kakak Sampai jumpa Di lain kesempatan Terima kasih Kak Grace Devina Yang sudah menyampaikan Bahan Metode pengajaran Bagaian anak kelas Batita Balita Sekarang kita mau Mendengarkan metode pengajaran Bagaian anak kelas Kecil yang disampaikan Oleh Kak Yeni Namun sebelumnya Kita dengarkan Pesan-pesan Berikut ini Terima kasih Terima kasih Sahabat Mari dukung pelayanan Dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link Acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat Saudara lakukan Dengan mentransfer Dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450 305 2 9 9 0 450 305 2 9 9 0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Kakak-kakak Senang masih bersama Dengan kami Dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu Saat ini Kita mempersiapkan Bahan ajar Dengan tema Belajar dari kisah Yesus Memanggil murid-murid Yang pertama Tuhan memanggil Dari bahan bacaan Injil Markus 1 Ayat 16-20 Dan dilanjutkan Pasal 3 Ayat 13-19 Kita mau mendengarkan Kak Yeni Yang akan menyampaikan Metode pengajaran Bagi anak-anak kelas kecil Mari silakan Kak Yeni Halo Kakak-kakak Guru Sekolah Minggu Kembali Bertemu dengan saya Kak Yeni Kali ini Saya ingin memberikan Beberapa ide Tentang Bagaimana Menyampaikan Pelajaran Yesus memanggil Murid-murid pertama Untuk kelas kecil Tujuan Pelajaran Untuk kelas kecil Yang pertama Adalah Agar anak Mengetahui Bahwa Tuhan Yesus Memanggil Murid-murid Yang pertama Tentu saja Dari urutan Peristiwa Nanti kita bisa Menjelaskan Siapa saja Murid-murid Pertama tersebut Dan Dalam keadaan Bagaimana Mereka dipanggil Untuk menjadi Murid Tuhan Yesus Lalu yang kedua Agar anak-anak Yang kita ajar Mau menjadi Murid Tuhan Yesus Sebagai pendahuluan Dari pelajaran ini Kita bisa Mengajak Anak-anak Untuk Membaca Alkitab Bisa Ayat 36 Sampai dengan 51 Atau Kakak-kakak Membacanya Ayat 36 Dan 37 Dulu Kemudian Menceritakan Kisah yang terjadi Dan nanti Di ayat-ayat Tertentu Kakak-kakak Bisa Membaca Atau Meminta Beberapa Anak Di antaranya Untuk Membacakan Ayatnya Nah Kakak-kakak Untuk Menarik Perhatian Anak Kita Bisa Menyiapkan Alat Peraga Sebagai Pendahuluan Dimana Alat Peraga Ini Adalah Jala Atau Jaring Dan Juga Perahu Kalau Disini Saya Memberikan Contoh Kakak-kakak Bisa Membuat Jaringnya Atau Jalanya Dari Bekas Pembungkus Buah Yang Kemudian Kita Satukan Dengan Benang Yang Dijahit Tangan Semakin Banyak Tentu Semakin Bagus Kalau Perahunya Sendiri Kakak-kakak Bisa Menggunakan Dus Bekas Ataupun Kertas Origami Atau Bahan-bahan Lain Dan Bentuk Lain Terserah Kreativitas Dari Kakak-kakak Dan Juga Kakak Bisa Memberikan Ruang Kepada Anak-anak Untuk Berpartisipasi Dengan Cara Melibatkan Mereka Membuat Alat Peraga Ini Bersama Jadi Ada Dua Pilihan Kakak-kakak Bisa Menyiapkannya Sejak Dari Rumah Atau Mengajak Anak-anak Untuk Ber Aktifitas Bersama Tapi Yang Perlu Diingat Karena Ini Adalah Sebuah Pendahuluan Kalau Bisa Jangan Lebih Dari Tiga Menit Untuk Tokoh-tokohnya Sendiri Dan Menjelaskan Urutan Peristiwa Demi Urutan Peristiwa Saya Mengusulkan Kita bisa Membuat Animasi Dalam hal ini Yang saya Buat adalah Animasi Protagon Kakak-kakak Boleh Bebas Membuatnya Menjadi Slip Atau Misalnya Diprint Out Untuk Menjadi Alat Peragaf Laskar Nah Ini Contohnya Adalah Yonis Pembaktis Kemudian Tentu Ada Tuhan Yesus Kita Buat Beberapa Adegannya Kakak-kakak Sesuai Dengan Kalimat Yang Diperlukan Lalu Kita Buat Tokoh Andreas Sebagai Murid Pertama Yang Dipanggil Oleh Tuhan Kemudian Ada Saudaranya Petrus Lalu Juga Ada Tokoh Filipus Dan Kemudian Filipus Ini Mengajak Temannya Yaitu Nathanael Itulah Nama-nama Tokoh Yang Disebutkan Sesuai Dengan Bahan Alkitab Dari Pelajaran Ini Nah Sesuai Dengan Tujuannya Maka Kita Perlu Juga Membuat Adegan Anak-anak Yang Kita Ajar Misalnya Seperti Ini Karena Memang Tujuannya Agar Anak Juga Mau Menjadi Murid Yesus Kalau Kakak-kakak Membuat Tokohnya Lebih dari Dua Juga Tentu Boleh Dan Lebih Bagus Lagi Kemudian Seperti Yang Dilakukan Oleh Andreas Dan Juga Filipus Mereka Memperkenalkan Tuhan Yesus Kepada Temannya Sehingga Temannya Juga Kemudian Menjadi Murid Tuhan Yesus Maka Kita Juga Bisa Membuat Animasi Kurang Lebih Seperti Ini Kakak-kak Ada Seorang Anak Sekolah Minggu Yang Mengajak Temannya Mungkin Mengingatkannya Dari Yang Lama Tidak Kegereja Untuk Kegereja Lagi Atau Dari Yang Sebelumnya Belum Mengenal Tuhan Yesus Lalu Diajak Untuk Bisa Menjadi Murid Tuhan Yesus Nah Selanjutnya Lagu Apa Saja Yang Sesuai Dengan Tema Lagu Pertama Dan Kedua Pasti Kakak-kakak Sudah Tahu Ya Untuk Lagu Yang Pertama Mungkin Kita Bisa Menyanyikan Ikut 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 Tuhan Yesus Ku Tetap Mendengar Dan Mengikutnya Ikut 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 Tuhan Yesus Ya Kemana Juga Ku Mengikutnya Nomor Dua Pasti Kakak-kakak Sudah Tahu Semua Lagunya Kemudian Lagu Nomor Tiga Ini Saya Buat Untuk Memudahkan Anak-anak Mengetahui Lalu Menghafalkan Nama Murid-murid Pertama Lagunya Demikian Kakak-kakak Tuhan Yesus Memanggil Murid-murid Pertama Andreas Petrus Dan Filipus Nathanael Itulah Itulah Namanya Mudah Mudah Ya Kakak Kita bisa Belajar Bersama Sama Saya Ulangi Lagi Tuhan Yesus Memanggil Murid-murid Pertama Andreas Petrus Dan Filipus Nathanael Itulah Namanya Selanjutnya Ayat Hafalannya Dari Yohanes 1 Ayat 43 Ia Bertemu Dengan Filipus Dan Berkata Kepadanya Ikutlah Aku Ayat Hafalan Ini Selain Mungkin Kita Menyampaikannya Dengan Mengajak Anak-anak Mengingat Kalimat Yang sudah Kita Ucapkan Bisa Juga Melalui Metode Permainan Metode Berjalan Kaki Seperti Apakah Itu Jadi Kita Sudah Menyiapkan Karton Dengan Pola Kaki Atau Misalnya Kalau Anak-anak Diajak Untuk Membuat Patronnya Pada Saat Itu Juga Bisa Jadi Yang Dibuat Adalah Pola Kaki Kiri Dan Kaki Kanan Ini Tidak Dibuat Untuk Semua Anak Satu Kelas Misalnya Kita Bagi Setiap Kelompok Itu Terdiri Dari Tiga Anggota Kenapa Tiga Anggota Karena Satu Anak Nanti Akan Bertugas Untuk Berjalan Kiri Kanan Kiri Kanan Lalu Dua Temannya Yang Satu Akan Jongkop Di Sebelah Kiri Satunya Lagi Di Sebelah Kanan Tugas Mereka Adalah Memindahkan Pola 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 Kaki Kiri Jadi Pada Saat Anak Yang Berdiri Menginjakkan Kakinya Di Patron Pola Kaki Sebelah Kiri Maka Anak Yang Ada Di Sebelah Kanan Memindahkan Pola Telapak Kaki Tersebut Kedepan Satu Langkah Baru Nanti Anak Yang Berdiri Akan Menginjakkan Kakinya Di Patron Yang Sudah Dipindahkan Tadi Gantian Anak Yang Berada Di Sebelah Kiri Memindahkan Satu Langkah Patronnya Kedepan Sehingga Nanti Anak Yang Berdiri Akan Melangkah Lagi Melangkahkan Kaki Kirinya Kedepan Untuk Menginjak Patron Kaki Kiri Demikian Seterusnya Nanti Pemenang Dari Kelompok Tersebut Adalah Siapa Yang Berhasil Mencapai Garis Finis Terlebih Dahulu Ditambah Dengan Mengucapkan Ayat Hafalanya Nah Kakak Demikianlah Beberapa Ide Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Membantu Kakak Kakak Menyampaikan Pelajaran Tentang Murid-murid Pertama Tuhan Yesus Selamat Melakukan Persiapan Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Kaya ini Yang sudah Menyampaikan Metode Pengajaran Bagi Anak-anak Kelas Kecil Sekarang Kita Mau Menuju Kak Pendeta Stefani Yang Mau Menyampaikan Metode Pengajaran Bagi Anak-anak Kelas Besar Namun Sebelumnya Kita Dengarkan Pesan Pesan Berikut Ini Terima kasih Terima kasih telah menonton Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama KKKK senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Saat ini kita mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari kisah Yesus memanggil murid-murid yang pertama Tuhan memanggil dari bahan bacaan Injil Markus 1, et 16-20 Dan pasal 3, et 13-19 Sekarang kita mau mendengarkan metode pengajaran di kelas besar Yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Stefani Mari silahkan Kak Pendeta Stefani Halo Kak KKK Pada hari ini saya akan men-sharingkan metode pembelajaran Yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita di kelas besar Dengan tema Tuhan memanggil Yang diambil dari Markus pasal 1, ayat 16-20 Dan juga kemudian bisa dilanjutkan di Markus pasal 3, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19 Kita bisa lihat bersama-sama tujuan yang mau kita sampaikan kepada anak-anak ada dua Yang pertama anak-anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama Dan yang kedua anak menjawab panggilan Tuhan dengan mengenalnya secara pribadi Jadi ada dua tujuan ini yang mau kita sampaikan atau capai bersama-sama dalam pokok pembelajaran pada kali ini Nah Kak KKK untuk yang pertama Jadi setelah berdoa gitu ya Kak KKK kita akan mengajak anak-anak untuk bermain games terlebih dahulu Nama gamesnya adalah Santab, ya itu Sandi Ayat Alkitab Jadi Kak KKK nanti anak-anak akan kita ajak untuk bisa mencari tahu kata yang dibentuk gitu ya Dari susunan gambar-gambar yang ada di gambar ini gitu ya Jadi nanti misalkan nih ini ada gambar labu gitu ya Labu itu huruf apa? T Oh berarti ini T Nah yang selanjutnya ini nanti anak-anak kita minta untuk mencari Jadi nanti anak-anak diminta untuk mencari dari gambar-gambar ini tersusun kata apa gitu ya Nah sembari anak-anak mengerjakan Kak KKK Nanti Kak KKK meminta anak-anak untuk membantu Jadi misalkan mereka sedang mengerjakan Kak KKK memanggil gitu ya Anak-anak gitu atau adik-adik ada yang bisa bantu Kak KKK ini Kak KKK perlu bantuan gitu ya Jika Kak KKK di sekolah Minggunya sudah on-site Jadi minta anak tersebut untuk bisa maju ke depan Jadi bisa siapa sini yang boleh maju ke depan bantu Kak KKK dong gitu ya Jadi ketika mereka sedang mengerjakan sesuatu Kak KKK meminta mereka untuk bisa membantu Nanti dari situ kita akan lihat responnya Apakah mereka acuh-tacuh Mereka tidak mau mendengar Atau justru anak-anak kita tetap mau membantu Menolong Kak KKK yang sedang meminta bantuan Nah nanti setelah mereka mungkin ada yang maju gitu ya Kak KKK bisa meminta mereka mungkin untuk menggunting Atau mungkin menulis sesuatu gitu ya Setelah mereka melakukan mereka bisa duduk Nah nanti setelah itu Kak KKK akan men-sharekan Bahwa ternyata dari gambar-gambar yang disusun Akan membentuk kata Tuhan dan kata memanggil Dan inilah yang kemudian digabungkan Menjadi tema pada hari ini adik-adik gitu Yaitu temanya adalah Tuhan memanggil gitu Jadi kita mengajak anak-anak untuk bisa memecahkan clue juga Tetapi juga di tengah itu Anak-anak apakah mau ketika kita panggil untuk menolong Nah setelah itu kita bisa mengajak anak-anak untuk berefleksi secara singkat Bahwa ternyata ketika kita melakukan sesuatu Mengerjakan sesuatu dan kita dipanggil Rasanya mungkin mengganggu gitu ya Sehingga kita enggan untuk mau menolong atau mau mendengar panggilan itu Nah kemudian kita bisa masuk di dalam pembahasan kita Ternyata pada zaman dahulu ada juga loh anak-anak Adik-adik yang juga mendapat panggilan Ternyata panggilan itu berasal dari Tuhan Yesus Nah kemudian kakak-kakak bisa masuk ke dalam poin yang pertama dari tujuan kita Menceritakan tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama Jadi kakak-kak bisa sampaikan ini begitu ya Dan menyampaikan bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil Ternyata murid-murid juga tidak dalam keadaan sedang menganggur gitu ya Atau sedang santai Tapi mereka juga sedang melakukan pekerjaan Tapi mereka mau untuk dipanggil dan datang kepada Tuhan Yesus Kemudian kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan yang kedua Atau tujuan yang kedua Bagaimana menjawab panggilan Tuhan gitu ya Dan apakah kita mau mengenalnya Dalam pembahasan ini kakak-kak bisa memaparkan Dari bacaan yang juga telah disediakan Setelah itu kita ajak anak-anak untuk belajar memilih Jadi jika kakak-kakak di sekolah minggu kita sudah on-site Kita bisa minta anak-anak untuk berbaris gitu ya Lurus ke belakang Kemudian kakak-kakak bisa menampilkan gambar Ini dua pilihan Jadi kakak silahkan mungkin melalui proyektor Atau mungkin gambar yang di-print boleh Jadi nanti kita meminta anak-anak untuk memilih Jadi anak-anak, adik-adik Jika ada dua pilihan Kita dipanggil untuk bisa pergi ke gereja Dan kemudian kita dipanggil ternyata Untuk gimana ya Ada film-film kartun menarik di Youtube Kira-kira kita pilih mana ya Nah untuk anak-anak nanti bisa bergeser Jadi kalau dia memilih untuk pergi ke gereja Dia akan bergeser ya Di depan gambar yang akan pergi ke gereja Kalau ada yang memilih nonton Youtube Kayak lebih enak Nanti dia diminta untuk bergeser Di barisan atau di depan gambar Youtube Logo Youtube begitu ya Nah itu Kemudian setelah itu oke Sudah kakak lihat nih ternyata pilihannya Oke coba kita yang kedua gitu ya Pilihan yang kedua Nah pilih pergi ke gereja Atau bermain gadget ya Bermain games ya di HP Nah ini metodenya tetap sama tuh nanti untuk memilihnya Nah yang ketiga Pergi ke gereja Atau main lato-lato ya Sama teman-teman di depan rumah gitu ya Males ah pergi ke gereja Mendingan main lato-lato nih Yang lagi viral Apalagi kalau bisa Bermain dengan jago Waduh pasti kita dipuji gitu kan ya Nah jadi Kakak-kakak silahkan meminta anak-anak Untuk belajar memilih Ya dari pilihan ini kita bisa tahu Oh ternyata anak-anak sudah cukup memahami gitu ya Ternyata kita tuh dipanggil oleh Tuhan untuk bisa terus datang Dan apa sih jawaban kita Bagaimana sih kita merespon panggilan itu Sebaiknya kita terus mau mendengar panggilan Tuhan Nah itu nanti kakak-kakak Disaarahkan anak-anak dan berefleksi dari jawaban mereka Nah setelah itu kakak-kakak Kita bisa menutupnya dengan bersama-sama memujikan Dengar dia panggil nama saya Tapi kita akan memakai sebuah gerakan gitu ya Sebagai simbol atau menunjukkan bagaimana sih lagu ini mau berbicara pada kita Jadi gerakannya Dengar dia panggil gitu ya Nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab ya 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 Ku jawab ya 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 Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya 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 Jadi ini simbol gitu ya Gerakan yang ini bisa mengingatkan anak-anak Bagaimana ketika kita dipanggil Tuhan anak-anak jawabannya Nah Kita bisa pakai ini sebenarnya untuk sebagai sebuah apa Semacam slogan gitu ya Yang menutup cerita Jadi begitu kakak-kakak Selamat mempersiapkan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih ke Pendeta Stefani yang sudah menyampaikan metode pengajaran bagian anak kelas besar Dan kami sudah merampungkan dari mulai bahan alkitab Sampai metode pengajaran bagian anak-anak kelas batita balita Kelas kecil dan kelas besar Sekarang kita mau mengakhiri persiapan kita Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa Mari kita berdoa Bapak di surga Kami boleh menyampaikan bahan alkitab maupun juga metode pengajaran bagi setiap kelas Kiranya ini boleh menjadi berkat Menjadi inspirasi Bagi kakak-kakak guru sekolah minggu yang masih perlu untuk menyempurnakan Mematangkan persiapan Mematangkan persiapan sesuai dengan konteks Dimana mereka boleh melayani anak-anak di tempat masing-masing Berikan kepada mereka hikmat Berikan juga kegembiraan kepada kami semua Terima kasih Bapak di surga Terima kasih kakak-kakak Sampai jumpa di persiapan guru sekolah minggu episode yang mendatang Sampai jumpa Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih.